Para peserta pasukan penggibar bendera pusaka atau Paski Braka Lampung Tengah sedang gigih melakukan latihan. Mereka berlatih untuk mensukseskan proses penggibaran dan penurunan bendera merah putih pada peringatan hari proklamasi Indonesia 17 Agustus 2020 mendatang. Jumlah anggota Paski Braka yang bertugas menggibarkan bendera di hari ulang tahun Republik Indonesia ke 75 tahun yang bertempatan dengan masa pandemi COVID-19 nantinya hanya 6 orang. Tiga orang bertugas sebagai petugas penggibar kenaikan bendera merah putih dan tiga petugas lagi bertugas pada upacara penurunan bendera merah putih. Tahun sebelumnya jumlah petugas Paski Braka sebanyak 68 orang. Secara pelaksanaannya proses penggibaran bendera merah putih pada 17 Agustus 2020 mendatang mirip dengan upacara kenaikan bendera merah putih di sekolah yang rutin dilaksanakan setiap hari Senin pagi. Kalau latihan otomatis berbeda ya, karena kan pesan dari Bupati kita juga ini protokol kesehatan harus diterapkan. Tidak boleh kita semaunya, apalagi kita bicara seperti tahun kemarin. Tidak bisa seperti tahun kemarin, kita kondisi seperti ini menyesuaikan dengan keadaan. Tidak bisa pakai masker, kemudian susu tangan, dan tidak ada komunikasi yang berlebihan biar tersebut dengan protokol kesehatan. Paski Braka ini merupakan para siswa pilihan dari sejumlah sekolah menengah atas di wilayah Lampung Tengah. Mereka yang berlatih nantinya akan dipilih hanya enam orang peserta saja. Ada yang berbeda selama proses latihan, karena tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Selama latihan, para peserta Paski Braka wajib menggunakan masker. Latihan diperbanyak di dalam ruangan untuk menghindari dilihat oleh warga banyak yang dapat memicu terjadinya kerumunan. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.